oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya bro kali ini saya akan mereview pe ya dari blot ah ini dia pe nya cx8 ya aduh ngeblur lagi ngeblur ya ini adalah micro pe tipe syncing dari blot dah ini diameternya cukup kecil bro oke kita pakai kamera belakang aja oke ini dia pe nya bro kalian bisa baca sendiri ya dari blot cx8 ini tipenya mungkin kepang 8 ini pe nya ya harga 120.000 tuh masih ada bandrolnya dan ini tersedia pe 1,5 sampai pe 5 ya ini pe 1,5 nya 0,12 ini sangat kecil bro ini dan pe 2 0,16 pe 2,5 0,20 pe 3 0,23 pe 4 0,25 pn5 pe 0,28 ya ini jadi cukup kecil ini ini kan diameter pe2 nih biasanya 2,5 ini kecil sekali pe normal itu pe 1 ukurannya 0,16 itu udah kecil ya ada yang 0,18 ada yang 0,20 ini tergondolong pe yang sangat kecil ukurannya ya ini ini bukusnya juga kayak keren loh kayak pe buat ul kayaknya ini ini dia warnanya oren tuh pe ini saya beli pe 1,5 ini diameter 0,12 ya 6,6 kilo setengah kekuatannya oke ini sinking lane oke sekarang saya akan coba lihat diameter asli pe ini oke ini dia ya ini dia pe nya bro ini pe nya cukup kecil ya ini cukup kecil karena ini adalah 0,12 diameternya oke ini panjangnya 150 meter bro nanti saya akan tes oke saya akan langsung tes aja lah bro kekuatannya seperti apa ya oke oh ya saya lupa bilang tadi ya ini teksturnya sangat lemes ya ini untuk casting juga cocok ini ya karena dilemes dan sinking atau casting itu bagusnya pakai yang yang tenggelam apa yang ngambang ya saya kurang tahu tuh karena saya enggak milih-milih pe ya kalau diameternya cocok buat casting ayo aja tapi rencananya saya mau buat diril ini dari donil ya untuk casting oke sekarang saya akan melakukan pengetesannya seberapa kuat ya saya menggunakan FG knot ini saya sambung ke leader jadi biar maksimal oke enggak perlu lama lagi ya saya akan langsung tarik seberapa kuat ke dia ini pakai timbangan digital seperti biasa bro oke enggak nyala ya ya itu sudah nyala ini saya pakai tangan aja ya saya gabungin pakai leader 30 lip bro 3 kilo 3 kilo-an ya tadi ya oke saya akan tes sekali lagi oke saya akan melakukan tes kedua ini penya tuh ini asli saya enggak pakai rekayasa ini saya setting ulang tarik 2 kilo setengah udah putus ya tidak terlalu kuat menurut saya bro karena ini adalah P1 setengah ya tapi kekuatannya cuma 3 kilo setengah dari yang tertulis disini tapi ya saya enggak tahu lah kalau di lapangan seperti apa ya kita bawa mancing buat strike ikan besar enggak tahu seperti apa karena kebanyakan P yang saya tes adalah enggak sesuai dengan ini ya entah ada kesalahan saya dalam pengingkatan atau gimana kan saya kurang tahu ini adalah tes secara awam yang gampangan aja lah oke jadi bisa bisa dicobalah P ini nanti saya akan jelaskan lagi setelah saya akan tes casting pakai P ini atau dibawa mancing oke untuk di daido nyil ini sekitar 130 meteran masuknya karena ini 150 meter dia kepenuhan jadi harus di buangin ini sekitar 20 meteran lah karena kalau kepenuhan ini biasanya bakalan kusut ya atau muntah oke bro mantap oke sekian dari saya bro jangan lupa like komen dan subscribe ya agar channel saya semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati